Diduga tak kuat menanjak, sebuah truk tangki bermuatan solar berjalan mundur hingga terguling di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Sebuah truk tangki bermuatan solar ini mengalami kecelakaan tunggal di jalan lintas barat Desa Tebabunuk, Kejamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Lampung pada Jumat pagi. Akibat kecelakaan ini, sopir truk meninggal dunia di tempat dan kernetnya dalam kondisi selamat. Truk tangki bermuatan solar ini melaju dari arah bandar Lampung menuju Bengkulu. Saat di lokasi, truk tidak kuat menanjak sehingga mundur dan tergelingkir ke arah kiri jalan. Evakuasi sopir truk berlangsung dramatis. KM Artamina Santosa Tenggelam di perairan Banyuwangi, 5 ABK berhasil diselamatkan dan langsung dievakuasi ke Pelabuhan Pantai Perikanan Mayangan Propolinggo, Jawa Timur. Pemirsa yang Anda saksikan ini adalah detik-detik tenggelamnya KM Artamina Santosa GT143, Pangkalan Juana, Jawa Tengah di perairan utara Banyuwangi pada kami sore, akibat kebocoran di buritan kapal. Tampak kelima ABK naas tersebut dengan menggunakan pelampung dan drum. Mereka terompang ambing ombak di tempat laut sebelum akhirnya ditemukan kru kapal lain. Lima ABK yang berhasil selamat itu langsung dievakuasi oleh ABK KM bersama Natuna 1 ke Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Propolinggo pada pagi tadi. Untuk proses penyelidikan, kelima ABK KM Artamina Santosa diperiksa kesehatannya dan akan dimintai keterangan lebih lanjut. Puskesmas Depok 1 di Kabupaten Sleman, Yogyakarta diberondong tembakan oleh orang tadi kenal. Aksi teror terjadi di Puskesmas Depok 1 di kawasan Maguwo Harjo Sleman. Kantor Puskesmas ini diberondong tembakan oleh orang tak dikenal. Tembakan mengenai empat kaca jendela di bagian depan hingga berlubang. Bahkan ada satu jendela yang terdapat dua lubang sehingga totalnya ada lima bekas tembakan. Menurut saksi mata, peristiwa diduga terjadi pada Kamis malam. Saat itu ada orang yang mengendarai motor dan berhenti di depan Puskesmas. Total ada lima lubang bekas tembakan dan ditemukan tujuh butir seperti gotri yang diduga berasal dari airsoft gun. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari polisi terkait peristiwa ini. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari polisi terkait peristiwa ini. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari polisi terkait peristiwa ini.